Musik Saya Muhammad Mamiya Kutafiandi, saya sebagai founder dan owner Denimworks di mana Denimworks bergerak di bidang garam innovation yang sudah berdiri dari tahun 2011 hingga sekarang dan awal mula Denimworks berdiri di Malang, sekarang dipindah di Surabaya tepatnya di jalan Gubengkertajaya 9E, nomor 4 Musik Musik Kedisi di mana kesusahan sekali untuk cari jeans yang sesuai dengan fit saya kebetulan tinggi saya cukup tinggi jadi kalau beli di toko itu saya harus permak lagi atau kurang panjang, kayak gitu sih Musik Musik Mereka langsung aja pilih langsung sesuai dengan keinginan mereka dan kita ukur juga agar fitnya itu juga mereka pulang dengan puas bawa jeans dari kita, seperti itu yang kedua juga, kita juga menawarkan kain-kain dengan unggulan Indonesia di mana ada kain handwoven, salvage di mana itu kain premium yang ditunuh dari tangan anak bangsa yang sangat digemari oleh orang-orang di Eropa Musik yang selanjutnya, kita juga memakai mesin-mesin unggulan di mana mesin unggulan dari denim adalah, dari jeans adalah mesin rantai jadi kekuatan jeans, kekokohan jeans itu tergantung pada segi jahitannya dan kita juga memakai mesin itu untuk kekokohan jeans kita dan tidak diragukan lagi bahwa jeans kita juga mampu bersaing dengan jeans yang ada di luar negeri Musik Negara yang kita interi sebenarnya negara-negara di Eropa ya karena negara di Eropa sangat menghargai sekali tentang detailing bagaimana kain itu ditunuh, bagaimana kain itu dijahit dan pakai mesin apa, seperti itu jadi pasar Eropa mungkin menurut saya lebih tepat untuk menjajankan denim kita ke sana Musik Alur usaha kita sih ada dua, yang pertama yang ready to wear itu otomatis kita langsung produksi untuk konsumen dan mereka langsung pilih, setelah mereka pilih, langsung kita packaging dan dibawa pulang yang kedua untuk customize, otomatis mereka datang memilih kain yang dipilih atau kain yang diinginkan setelah itu kita ukur agar sesuai dengan fit yang mereka inginkan setelah itu masuk ke produksi, kita jahit yang kedua, setelah selesai kita panggil konsumennya lagi untuk fitting ketika sudah pas, langsung di packaging dan dibawa pulang Biasanya kita kirim foto via email, foto katalog kain atau katalog kancing, benangnya juga dan juga feed guide jadi mereka juga gak perlu bingung-bingung cara ngukur yang gimana, kayak gitu sih atau yang kedua, mereka juga kita kasih semacam form isei gitu mereka bisa pakai ukuran apa, celananya brand apa dan nomor berapa seperti itu untuk memudahkan mereka oke, untuk inovasi dan placement kita sih ada rencana untuk bikin sesuatu yang bukan hanya dipakai di badan maksudnya, pengennya ada bikin tas dari bahan denim, kedua ada sepatu ada juga plan untuk bagaimana bikin tas denim juga dikombinasi dengan kayu tapi masih enteng dan juga tahan air, kayak seperti itu sih untuk kedepannya, tapi tetap kita juga menunjukkan bahan, bahan dari handwoven kita juga karena kembali lagi ke pasar Eropa atau pasar luar negeri juga pasti akan menghargai handwoven atau tenunan tangan seperti itu sih, jadi ada nilai historinya kenapa mereka mau beli seperti itu selamat menikmati